Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum saya lanjutkan saya terlebih dahulu meminta maaf yang sebesar-besarnya karena acaranya terlalu malam ya mungkin karena tidak setiap malam komisya jol itu jol iya anu a anu nyebut nasi dingin mah nge setengah dua belas mah nah atau meniru rusuhan mereka mana datara ungal malam komisya kan biasanya mah setengah masa belas keberes nah halakolnya kedai mas sekali nyongken dihapun dan dihapun tenta Insyaallah sana os acaranya ala kadarna tapi dibalik itu semua terdapat hikmah yang sangat luar biasa kita duduk berjam-jam tanpa kita mendengar melihat membaca enggak pernah kita permasalahkan sekalinya masa kita duduk di majlis yang baik ada durasi tambahan sedikit keluhan muncul ya betul apa tidak Insyaallah bertambahnya waktu bertambahnya barokah ulah hariwang nasi dingin tekudu ditiupah langsung lera Zda ibu-ibu cenakarunya kendatara ungal peting Insyaallah ibu sing Ridho ibunya Ridho ibu Ya Insyaallah mudah-mudahan sing pada pada ngingin kabarokahan sekarang pang-pang-pang namah nutabih ya teh ayah nuti jibabat ayah nuti cimahi ayah nuti mana-mana hapun tentisan karena acara ini merupakan tersyakur bin nikmah atas milan hari lahirnya pondok pesantren nurusolah dan majlis ta'lim sirul mustafa sirul mustafa yang ke-13 dan yang ponpes nurusolah yang ke-3 tahun tidak ada tujuan lain tidak ada niat yang lain tidak ada harapan yang lain kecuali kita mengadakan tersyakur bin nikmah li ajli ziyadatin nikmah bersyukur atas nikmat Allah dengan tujuan supaya Allah memberikan terus kenikmatannya kenikmatan yang kita harapkan yaitu bukan semata-mata kenikmatan dunia tetapi kenikmatan istiqomah istiqomah di dalam memperjuangkan istiqomah di dalam berda'wah istiqomah di dalam memberikan manfa ahli ummah karena tujuan yang paling utama kami selalu berjuang bermujahadah melawan hawa nafsu untuk menjadikan semuanya madama lilah dama wa ta'asa selagi semuanya diperuntukkan oleh untuk Allah maka semuanya akan berlanjut wa maka naliwairilah ingkoto awan pasal dan segala sesuatu itu kalau diperuntukkan bukan karena Allah maka akan selesai 13 tahun bukan perjalanan yang sebentar tiga tahun yang dibarangi dengan penuh perjuangan tujuan syaiton mengajak kita untuk merubah tujuan merubah ini merubah itu tetapi kita akan terus berusaha beristiqomah makanya kita mengadakan syukur ni'mah li ajli ziyadati ni'mah mensyukuri ni'mah supaya Allah menambah kenikmatan kenikmatan yang paling kita harapkan yaitu diberikan keistikomahan di dalam menjaga tujuan-tujuan lilah di dalam tujuan-tujuan karena Allah subhanahu wa ta'ala karena kalau segala sesuatu diperuntukkan untuk Allah langgem sampai kiamat cuman kalau kita mau melakukan apa saja bukan diperuntukkan untuk Allah gak bakalan punya umur yang lama selesai bubar selesai bubar selesai bubar kita mengadakan tasakur binimah minta harapan sangat berharap dari antum semuanya para habai, para ulama, para kiai, para ajangan, para jamaah semuanya doakan kami doakan santri-santri di nurus sholah doakan majlis ta'alim sirul mustafa supaya menjadi wadah yang bisa memberikan manfa' ahli ummah khairun nas anfa'uhum linnas sebaik-baiknya manusia yang bisa memberikan manfa'at kepada manusia yang lain rasulullah mengajar kita harus seperti itu pekerjaan rasulullah yaitu isolul manfa'ah ilal ummah pekerjaan siapa itu menyampaikan manfa'at kepada orang lain itu pekerjaan siapa rasulullah dari mulai diutus oleh Allah ditugaskan supaya untuk kemanfa'atan umatnya berjuang, bersusah payah, berkorban, mengorbankan nyawa, mengorbankan waktu, tenaga, jiwa dan raganya berdarah pipinya berdarah kakinya patah giginya untuk apa? isolul manfa'ah ilal ummah menyampaikan manfa'at kepada ummah maka kita disini untuk berusaha terus mudah-mudahan majlis sirul mustafa wanfes nurusullah menjadi wadah yang bisa menyampaikan manfa'at untuk seluruh umat nabi besar muhammad salallahu alaihi wa sallam walaupun di belakangnya penuh dengan ujian penuh dengan cobaan penuh dengan godaan syaiton yang mengajak kita untuk merobah-robah niat kita mudah-mudahan dengan diadakannya tasyakur bin ni'mah atas milad nurus sholah dan atas milad sirul mustafa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua keistiqamahan di dalam kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kasih sayangnya kepada kita semua dan mudah-mudahan keberkahan ini sampai kepada seluruh umat rasulullah sallallahu alaihi wa sallam keberkahan ini sampai kepada keluarga kita pulang membawa keberkahan pulang dengan membawa pulang dengan membawa pulang dengan membawa pulang dengan membawa pulang membawa dengan semua doa-doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kami sangat berharap kepada antum semua yang hadir tempat ini doakan santri-santri kamu ikhwanuna ini teman-teman kita mereka adalah yang berjuang meninggalkan keluarganya meninggalkan supaya mereka mendapatkan sesuatu yang yang nantinya akan disampaikan manfaatnya kepada umat rasulullah kalau bukan mereka yang berjuang meninggalkan siapa yang akan memperlanjutkan perjuangan para ulama siapa yang akan melanjutkan perjuangan para ustad yang ada di kampung-kampung kita siapa yang akan melanjutkan perjuangan para da'ing orang-orang yang bekerja di dalam berdakwah di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala mereka lah oleh karena itu kita doakan mereka mudah-mudahan mereka diistikomahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan ilmu yang barokah diberikan ilmu yang maslahat manfaat untuk dirinya untuk keluarganya dan untuk tetangganya untuk sekampungnya dan untuk seluruh umat rasulullah sallallahu alaihi wa sallam oleh karena itu sekali lagi kami minta maaf sebenarnya acara kita potong tumpeng terus masih ada tapi karena waktu sudah terlalu malam ya simboli sudah ada potong tumpeng ya gitu-kitu kenehnya baru dah gak apa-apa ya gak dijalani juga yang penting tumpengnya udah ada bolonya udah ada itu merupakan syukur binikmah ya Alhamdulillah Alhamdulillah kita menghargai para alim ulama para subuh yang sudah kemalaman jadi sekali lagi habuntan kesadayananya atas jam 12 keacaan selalu senamanya tapi mudah-mudahan habuntan kesadayananya habuntan habuntan kesadayana ya simbolis karena ini aduh kasihan yang bikin tumpeng gak apa-apa ya gak apa-apa jadi mudah-mudahan sekali lagi haturnuhun dan sekali lagi syukur binikmah mudah-mudahan ditambah ziyadah nikmah yaitu dengan dimudahkannya segala urusan pondok pesantrenur sholah dan segala urusan majlis ta'lim sirul mustafa tentunya program-program yang sedang kami jalankan baik itu di majlis ataupun di pondok masih banyak programnya seperti program pembangunan seperti yang antum sekalian lihat ini merupakan salah satu program yang di sedang diperjuangkan melalui majlis ta'lim sirul mustafa dan sirul mustafa dan nurus sholah kenapa sirul mustafa dengan nurus sholah karena laulah sirul mustafa kalau bukan seandainya sirul mustafa tidak akan ada nurus sholah karena nurus sholah dan sirul mustafa itu keduanya saling beraratan di sirul mustafa banyak para jamaah yang mendukung kami baik itu dari pencetus awalnya yang masih bersama kami pada saat ini atau dari multimedia nya yang dari pagi dari kemarin mereka berjuang mendekorasi ini kemudian dari para jamaahnya yang suka membantu kami baik dari konsumsinya baik dari tenaganya baik dari dananya kalau bukan karena mereka sirul mustafa pun tidak akan jalan begitu juga nurus sholah berarti semuanya ada kaitan yang berkhidmah di sirul mustafa berarti dia berkhidmah di nurus sholah yang berkhidmah di nurus sholah dia berkhidmah di sirul mustafa maka oleh karena itu kami sangat berharap kepada antum semua doakan sirul mustafa dan nurus sholah mudah-mudahan benar-benar menjadi wadah yang bisa menyampaikan yang manfaat untuk umat nabi besar muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan kita doakan juga majlis-majlis yang ada di sekitar kita majlis-majlis yang sering kita hadir juga mudah-mudahan semuanya manfaat untuk umat rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ada pun sejarah tentang sirul mustafa insyaallah nanti akan disampaikan melalui kajian-kajian malam kemis dan setiap acara halah pun suka disampaikan intinya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada hadirin hadirat semuanya yang sudah menyempatkan waktunya yang menyisihkan tenaganya bahkan yang menyisihkan hartanya untuk kelancaran acara ini kami berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kebaikan antum semua dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang berlipah dengan balasan yang lebih keberkahannya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan memberikan manfaat untuk diri kita semuanya dan untuk keluarga kita anak-anak kita dan untuk semua keluarga kita amin amin ya Allah ya rabba alamin mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya Insyaallah malam kemis besok mah setengah sebelas beres amin ya Allah ya rabba alamin wa bilai taufiq wal hidayah waridawal inayah walafu minggum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih